Kumamoto Masters Jepang Tahun 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton membahas mengenai jadwal lengkap pertandingan babak 16 besar di semua sektor Kumamoto Masters Jepang Tahun 2024 di hari ketiga serta update hasil drawing babak 16 besar. Kumamoto Masters Jepang Tahun 2024 HSBC BWF World Tour Super 500 Indonesia menurunkan 9 wakilnya di babak 16 besar di hari ketiga di turnamen Kumamoto Masters Jepang Tahun 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih Berikut jadwal pertandingan hari ketiga, Kumamoto Masters Jepang Tahun 2024, hari Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 di babak 16 besar. Partai ke-1, di sektor ganda campuran, pertandingan antara Tang Chunmen dan Teng Suet dari Hong Kong, peringkat 8 dunia, berhadapan dengan Tuo Shinwa dan Chen Fanghui dari China, peringkat 17 dunia. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-1, di Court 2, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Mia Blitzfeld dari Denmark, peringkat 31 dunia, berhadapan dengan Manami Suizu dari Jepang, peringkat 52 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 7.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-1, di Court 3, di sektor ganda putri, pertandingan antara Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi dari Indonesia, peringkat 11 dunia, berhadapan dengan Kim Hye-jeng dan Kong Hye-yong dari Korea Selatan, peringkat 107 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 7.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-1, di Court 4, di sektor ganda putri, pertandingan antara Liu Sheng-shu dan Tan-ning dari China, peringkat 3 dunia, berhadapan dengan Xu Yin-hui dan Lin Ji-hyun dari China Taipei, peringkat 29 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 7.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-2, di sektor tunggal putri, pertandingan antara Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, peringkat 8 dunia, berhadapan dengan Ratchanok Intanon dari Thailand, peringkat 18 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-2, di Court 2, pertandingan antara dua wakil Jepang di sektor ganda putri, antara Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, peringkat 4 dunia, berhadapan dengan Arisa Igarashi dan Ayako Sakuramoto. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 7.50 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-2, di Court 3, di sektor ganda campuran, pertandingan antara Presley Smith dan Jenny Guy dari Amerika Serikat, peringkat 254 dunia, berhadapan dengan Wong Tin Chi dan Lim Chiusien dari Malaysia, peringkat 45 dunia. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 7.50 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-2, di Court 4, di sektor ganda campuran, pertandingan antara Decapol Puavara Nukroh dan Supi Sarapai Wampran dari Thailand, peringkat 201 dunia, berhadapan dengan pasangan Gado-Gado Belanda Denmark, Robin Tabeling dan Alessandra Boye, peringkat 194 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 7.50 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-3, di sektor ganda putri, pertandingan antara Jiayi Fan dan Zhang Shusian dari China, berhadapan dengan Kim Boryong dan Kim Soe Yong dari Korea Selatan. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-3, di Court 2, di sektor ganda campuran, pertandingan antara Rinov Rifaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, peringkat 15 dunia, berhadapan dengan Hupang Ron dan Cheng Suyin dari Malaysia, peringkat 25 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-3, di Court 3, di sektor ganda campuran, pertandingan antara Rehan Naufal dan Lisa Ayuku Sumawati dari Indonesia, peringkat 23 dunia, berhadapan dengan ganda campuran Jepang. Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, peringkat 20 dunia, head-to-head, 1-1, pertandingan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-3, di Court 4, di sektor ganda campuran, pertandingan antara Yeo Zihong dan Yang Jiayi dari China, peringkat 47 dunia, berhadapan dengan Goh Sun Huat dan Lai Eshe Fon Jemi dari Malaysia, peringkat 10 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-4, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Pusar Lafay Sindhu dari India, peringkat 20 dunia, berhadapan dengan Michelle Lee dari Kanada, peringkat 23 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-4, di Court 2, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Wang Jiayi dari China, peringkat 3 dunia, berhadapan dengan Sim Yu Jin dari Korea Selatan, peringkat 36 dunia. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 9.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-4, di Court 3, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto dari Jepang, berhadapan dengan Kaho Osawa dan Maitanabe dari Jepang, peringkat 123 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 9.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-4, di Court 4, pertandingan antara dua wakil Malaysia, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Ghosh Zifei dan Nur Izuddin, peringkat 8 dunia, berhadapan dengan Nur Muhammad Azriin Ayub Azriin dan Tanwi Kiong, peringkat 40 dunia. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 9.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-5, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Eren Chia dan Soho Oik dari Malaysia, peringkat 6 dunia, berhadapan dengan Ciyuh Siang Chieh dan Wang Chilin, peringkat 59 dunia. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-5, di Court 2, di sektor Ganda Campuran, pertandingan antara Cengxing dan Zhang Chieh dari China, peringkat 12 dunia, berhadapan dengan Tom Gikwell dan Delphine Delruy dari Perancis, peringkat 22 dunia. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-5, di Court 3, di sektor Tunggal Putra, pertandingan antara Koki Watanabe dari Jepang, peringkat 11 dunia, berhadapan dengan Leong Jun Hao dari Malaysia, peringkat 31 dunia. Head-to-head, 1-3, pertandingan dimulai pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-5, di Court 4, di sektor Ganda Campuran, pertandingan antara Rutanapak Oktong dan Zhang Chieh Nisha Sujai Praparat dari Thailand, peringkat 31 dunia, berhadapan dengan Hiroki Nishi dan Akarisato dari Jepang, peringkat 66 dunia. Head-to-head, 1-2, pertandingan dimulai pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-6, di sektor Tunggal Putra, pertandingan antara Kodai Naraoka dari Jepang, peringkat 4 dunia, berhadapan dengan Thomas Junior Popov dari Perancis, peringkat 18 dunia. Head-to-head, 3-1, pertandingan dimulai pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-6, di Court 2, pertandingan antara dua wakil Jepang di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Aya Ohori, peringkat 9 dunia, berhadapan dengan Riko Gunji, peringkat 41 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-6, di Court 3, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Rui Hirokami dan Yuna Kato dari Jepang, peringkat 30 dunia, berhadapan dengan Lee Eun-woo dan Liu Lim dari Korea Selatan, peringkat 351 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-6, di Court 4, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Lee Jing dan Liu Su-min dari China, peringkat 8 dunia, berhadapan Jing Na Eun dan Shin Sung Chen dari Korea Selatan, peringkat 279 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-7, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Sabar Karyaman Butama dan Muhammad Reza Pahlevi dari Indonesia, peringkat 13 dunia, berhadapan dengan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, peringkat 9 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-7, di Court 2, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Head Ji Ting dan Ren Xiang Yu dari China, rengking 4 dunia, berhadapan dengan Jin Yong dan Seo Sung Jae dari Korea Selatan. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 11.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-7, di Court 4, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Hanyu dari China, peringkat 7 dunia, berhadapan dengan Porn Pawe Cho Chuong dari Thailand, peringkat 17 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 11.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-7, di Court 4, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Sopanida KT Tong dari Thailand, peringkat 10 dunia, berhadapan dengan lain Hojmark Jerval dari Denmark, peringkat 21 dunia. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 11.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-8, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara pertandingan antara Victor Axelsen dari Denmark, peringkat 2 dunia, berhadapan dengan Lailan Xi dari China, peringkat 28 dunia. Head-to-head, 1-1, pertandingan dimulai pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-8, di Court 2, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Lailan Xi Jia, peringkat 7 dunia, berhadapan dengan Suli yang dari China Taipei, peringkat 34 dunia. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-8, di Court 3, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dari Indonesia, rengking 5 dunia, berhadapan dengan Menwe Chong dan KAI Wuntei dari Malaysia, rengking 14 dunia. Head-to-head, 3-0, pertandingan dimulai pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-8, di Court 4, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Yeung Ngateng dan Yeung Puilam dari Hong Kong, peringkat 16 dunia, berhadapan Huling Fang dan Zheng Yu Chieh dari China Taipei, peringkat 78 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Akane Yamaguchi dari Jepang, peringkat 4 dunia, berhadapan dengan Loh Sin Yan Hepi dari Hong Kong, peringkat 50 dunia. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 12.20 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di Court 2, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Chen Boyan dan Liu Yi dari China, peringkat 17 dunia, berhadapan dengan Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami dari Jepang, peringkat 65 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di Court 3, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Kun Lafut Viditsar dari Thailand, peringkat 5 dunia, berhadapan dengan Chiyu Jin dari China Taipei, peringkat 30 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di Court 4, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Chiyu Jin Chen dari China Taipei, peringkat 8 dunia, berhadapan dengan Christopo Popov dari Perancis, peringkat 25 dunia. Head-to-head, 3-0, pertandingan dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Chiyu Jin dari China, peringkat 9 dunia, berhadapan dengan Kenta Nishimoto dari Jepang, peringkat 12 dunia. Head-to-head, 2-0, pertandingan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di Court 2, di sektor Tunggal Putri, pertandingan antara Jonathan Christy dari Indonesia, peringkat 6 dunia, berhadapan dengan Rasmus Gemke dari Denmark, peringkat 29 dunia. Head-to-head, 5-1, pertandingan dimulai pukul 13.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di Court 3, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Leoroli Karnando dan Bagas Maulana dari Indonesia, peringkat 36 dunia, berhadapan dengan Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura dari Jepang, peringkat 20 dunia. Head-to-head, 2-0, pertandingan dimulai pukul 13.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di Court 4, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Mohamad Shohibul Fikri dan Daniel Martin dari Indonesia, peringkat 42 dunia, berhadapan dengan Liu Kuangheng dan Yang Pohan dari China Taipei, peringkat 37 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 13.10 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Berikut, update hasil drawing babak 16 besar di sektor Tunggal Putra. Berikut, update hasil drawing babak 16 besar di sektor Tunggal Putri. Berikut, update hasil drawing babak 16 besar di sektor Ganda Putra. Berikut, update hasil drawing babak 16 besar di sektor Ganda Putri. Berikut, update hasil drawing babak 16 besar di sektor Ganda Campuran. Demikian update mengenai jadwal pertandingan di hari ketiga, Kumamoto Masters Jepang tahun 2024, semoga bermanfaat. Ikuti terus mengenai jadwal dan hasil pertandingan badminton hanya di channel ini. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.